Intro Nih, kita lagi coba nih tentang efisiensi bahan bakar ini unitnya adalah BRV Honda BRV tahun 2019 kita coba jalan ya, kilometernya menunjukkan 48.000 km 48.089 km kita coba jalan guys ya gimana sih efisiensinya kita coba jalan disini ada api gini ini pemakaian bahan bakar liter per kilometernya kondisinya kita ekokan disini ini untuk indikator ekonomis pengendaraannya sudah langsung lakukan pengendaraan simak ya kita coba jalan coba jalan coba jalan coba jalan coba jalan tempatkan di posisi T kita keluar dulu kita buka mesinnya ini kita lihat nih kita cari komponen di dalam steam engine atau mesin electrical fuel injection disini ada komponen yang namanya IAT intake air temperature komponen ini komponen ini berfungsi untuk mengetahui suhu dari udara yang masuk ke dalam mesin atau suhu yang atau udara yang masuk ke dalam intake manifold nah ini ikut dengan intake air temperature disini yang kita butuhkan hanya karet dari pentil LPG kira-kira semua orang pasti punya nih teman-teman pasti punya nih ya nah ini masukkan disini kita masukkan kita masukkan masukkan sampai dengan ujung setelah itu tankepkan lagi di soketnya pasang lagi di filternya semudai dan seringkas tidak pakai ribet jadi teman-teman jangan menggunakan jangan menggunakan selain karet LPG ya karena karet ini selain punya sisi kelenturan dia juga mempunyai sifat daripada gedap airnya yuk yuk kita lakukan yuk secara mengejianya bagaimana ya nyalakan asli lagi jangkatkan mobil bekat berkualitas hanya di haris mobil mobil bekat seperti baru nah untuk indikator itunya teman-teman menyala lebih cepat semakin lampu indikator itu menyala lebih cepat berarti menambahkan dan efisiensinya semakin baik dan bagus jadi lupan untuk pakai satu pengaman nah itu lebih tetap lagi edelnya rasa lebih enteng dari pasal sebelum memakai karton gajah hat-tricknya makin baik makin tinggi hat-tricknya makin baik yang bisa bantu jual mobil dengan harga di atas pasaran yang tetap menghenti setelah sepenuh setelah setelah keingin sepanjang jalan indikator eko menyala menunjukkan efisiensi bahan bakarnya Rp.m tetap stabil jarum belum meternya naik menunjukkan efisiensi bahan bakar dan akselerasi pertanding lurus ini pasti lebih empat nih guys ya kita putar balik aja deh ya jangan selesai cukup nih kita coba ini ekonya langsung nyala cara ini hanya efektif ya untuk mobil-mobil yang mesinnya memakai intik air temperatur sensor yang tepatnya ada di ruter udara tapi kalau mobil-mobil nggak pakai nggak nggak ada intik air temperatur sensornya yang tersendiri kita coba pakai cara ini ya efisiensinya kelihatan sekali dijamin cara ini akan menghemat pemakaian tahan pasarannya dijamin tidak teruji oke kita masuk nih nah ini akhirnya udah dicoba di jalan efisiensi bahan bakarnya lebih baik dipastikan lebih hemat akselerasinya lebih responsif hanya semudah itu menggunakan kartu LPG tapi bila teman-teman semua nggak mau repot datang saja ke bengkel mobil Haris jalan kendang sari nomor 21 Surabaya aku tunggu ya aku pasti selesaikan masalah dan akar mobil anda dijamin lebih irit oke oke